Bismillahirrahmanirrahim Tidak ada hari-hari dari kehidupan ini Dari hari kehidupan yang amalan salih Lebih dicintai oleh Allah Melebihi 10 hari pertama di bulan Dulhijjah ini Dan telah syahdar sebagian istri Nabi SAW Dalam hadith riwayat Imam Ahmad Abu Daud dan Nasai Nabi SAW itu dikatakan Beliau berpuasa 9 hari di bulan Dulhijjah Beliau berpuasa 9 hari di bulan Dulhijjah Dari bulan Dulhijjah ini Yang paling afdolnya adalah hari Arafah Ini yang disebutkan oleh penulis setelahnya Dan ini yang ke-6 Ini puasa disunahkan puasa Hari Arafah tapi untuk siapa? Ligiri hajin biha Untuk orang yang tidak haji Kalau dia haji afdalnya tidak puasa Afdalnya dia berbuka Karena Nabi di hari Arafah Didatangkan susu kepada beliau Beliau minum dan tidak berpuasa Para ulama menyebutkan hikmah bahwa Di hari Arafah manusia berkumpul Dia haji Diperlukan kekuatan tenaga Untuk beribadah, berdoa Menghidupkan hari itu Makanya disunahkan untuk apa? Untuk tidak puasa Bagi orang yang haji Tapi orang yang di luar haji Orang yang tidak haji Maka lahan ketaatan untuknya adalah apa? Adalah dia berpuasa Lahan ketaatan untuknya Adalah dia berpuasa Karena puasa Di hari Arafah itu Dikatakan oleh Nabi SAW Saya harapkan Kepada Allah SWT Puasa Arafah itu menggugurkan Tahun yang telah lalu Dan tahun yang tersisa Maksudnya Hari-hari dalam tahun yang sebelumnya digugurkan Sisa tahun itu juga digugurkan Terima kasih telah menonton!